Hai jumpa lagi bersama Yani kita mau bikin ketan dengan kue keranjang nah jadi namanya kue keranjang ketan gurih manis inilah bahan-bahannya beras tetannya saya kukus nanti kira-kira dia sudah mulai panas dan setengah matang akan saya angkat santannya kita tuang lalu kita campur dengan air sebanyak 300 ml dan kita rebus dengan daun salam dan garam sejumput garam beras tetannya sudah setengah matang seperti ini ini saya angkat saya pindahin ke mangkok nanti akan saya campur dengan sedikit santan yang sudah saya rebus dengan garam dan salam dan setelah itu saya aduk baru kita balikin lagi kita kukus lagi sampai dia matang kita tuang siap kita kukus ya Nah bentar lagi saya kukus untuk sisa santannya saya akan masukkan tiga sendok makan tepung maizena saya campur dengan air dan kita aduk baru kita masak lagi supaya kuahnya mengental kita kita masukkan kita masukkan kita masak lagi santannya dan kita diamkan sampai dia mengental kuahnya sudah selesai kita saring seperti ini disaring ya ini mengental kuahnya karena tepung maizena sudah selesai seperti ini ketannya bawahnya sudah matang atasnya sudah matang nah bentuknya seperti ini bawahnya baru nanti kalau mau makan kita iris dan topinya kita siram pakai kuahnya terima kasih ya yang sudah nonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih banyak sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati